Ya, Assalamualaikum Teman-teman semua, saya sekarang berada di Jalan Anoa Pas Lampu Merah Pas Lampu Merah Terus, sambil menunggu Lampu Merah Saya akan belok ke kanan Jalan Kenisselan Nah, ini kantor pelurahan Tentera Utara Ya, sudah Lampu hijau Turut sana Jalan Alope Kita belok Ke kanan Ini Jalan Emisselan Jalan 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 kita belok kiri ke jalan oke sebagainya di dalam hai 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 dan sentara ini rumah sakit di janggung selamat menikmati Denpal kita lelok kiri motong jalan saja disini ini kompleks jalan niangas ini ada masjid masjid al nisbah jalan untuk jalan bersingkat arah kita ke area pasari impres ataupun area walu barat disini ada jembatan gantung jalan selamat menikmati 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 Kita akan masuk di situ Kita akan Terusuri Area-area Kampung Keturunan Arab Kita lanjut Sudah lampu hijau Kita Ada rumah Dengan susah diri Ya Kita Nah inilah teman-teman Jalan Sesal Jufri Di jalan Ya Oke Ini ada Suatu rumah warga Yang ada Paktum ontarnya Teman-teman Ini teman-teman Ada Ada patung ontar Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Dengan bang senang Sekarang saya berada di jalan Sesal Jufri Nah di belakang saya ini teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Ada patung ontar Nah tujuan saya kemari Ke jalan Sesal Jufri ini Karena di jalan Sesal Jufri ini Banyak terdapat Orang-orang yang tinggal di sini Dari Keterunan Arab Di sini banyak orang-orang Arab Tinggal di sini Di tempat Tempat pengirahan Oke teman-teman Nah saya akan Terusuri Area Jalan Jufri ini Kalian satu Di Belakang saya ini Adalah Rumah orang Arab Terbukti dengan adanya Patung Atau patung Ini Apa Ontar Oke teman-teman Ya Oke lanjut Ya coba kita masuk ke Lorong di sini Di sini banyak Banyak orang-orang Arab Atau Keterunan Arab Yang tinggal di sini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini rumah-rumah mereka Nah ini tembus jalan Nah ini tembus jalan Sungai Sungai Surumana Nah ini jalan Sungai Surumana Nah itu juga salah satu rumah Orang-orang Arab Di sini Sana Ini Ini adalah salah satu rumah Orang Arab Di kota Paklul Terima kasih Ada Pohon kormai Di depannya Terima kasih Ini Seperti nginis Yayasan Yayasan Miftahul Khairat Palu Ini ada sekolah Miftahul Khairat Palu Assalamualaikum Mau tanya dulu Dek Dari Youtube Nama siapa Tri Al-Fadri Kelas apa Kelas 7 Berarti SMP ya Kamu Junior Kelas berapa Kelas 7 Kelas 7 ya Nah ini sekolahnya Sekolah apa namanya SMP SMP Smitol Oh itu dia apa Macam Pondok Pesantren Atau bagaimana Oh Mondok ya Jadi Mondoknya dimana Tempatnya Oh disini Kamu dari mana Dek Peritoli Peritoli kamu Pente Barat Jadi tinggalnya disini Di Mondok sini ya Iya Ini sedang belajar ini Atau bagaimana Sudah selesai Oh sudah selesai Oh iya Terima kasih deh Assalamualaikum Assalamualaikum Inilah teman-teman Salah satu Anak-anak yang Mondok disini Di kompleks Arab ini Nah ini Mereka datang Dari Toli-Toli Dan kamu Siapa tadi Dari mana Pente Barat Dimana Pente Barat Kaliburu Jauh-jauh juga ya Oke ya Kasih deh Demikian teman-teman Salah satu di Area Kompleks Perkampungan Arab Disini Ya mas Kita lanjut Ya teman-teman Kita keluar Dulu Dan akan Masuk ke Area lain Di sini Ya Nah ini Kelihatan dari sini Ada Komor-komor Orang-orang Orang-orang Arab Nah ini Disini Mayoritas Keterunan Arab Tinggal disini Dan Mereka Jualan disini Buka toko Usaha Dan sebagainya Nah sana Masjid Masjid Al-Hairat Oke Oke teman-teman Kita lanjut dulu Sebelah sana Kita masuk Disini Nah ini adalah salah satu juga Kompleks rumah-rumah Orang-orang Arab disini Ada rumah berbentuk Kubah masjid Sama dengan di sebelah sana tadi Kita masih tembus di Jalan Apa ini Nah ini Jalan Sungai Rumana Oke Cisal Jufri Religi Kita masuk dulu Masuk ulang Nah Kita keluar Lagi dari Lorong Dan kita akan Tetap masuk Di Jalan Saluti Nah ini Di sebelah kiri Ini Ada kompleks Al-lahirat Nah nanti kita akan Masuk Di dalamnya ada Sekolah Dan kontok Pesantren Kompleks Al-lahirat Al-lahirat Inilah teman-teman Kita akan Terus ke sana Sekitarnya Di dalam sana teman-teman Kantor Pengurus Besar Al-lahirat Kita lanjut terus Nah ini Inilah kompleks Keterunan Arab Di sini Kampung Arab Halu Sulawesi Nah Ini Masjid Al-lahirat Masjid Al-lahirat Nah di sebelah Kanan ini Adalah kompleks Plaza Palu Plaza Tempat Bisnis Terus Selah kanan 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 Kita Terus Lagi Sepertinya ada Kejianan Selama Masjid Al-lahirat Dengan Adanya Bisnis Mereka Kemudian mereka Penunjung Dari Luar kota Assalamualaikum Pak Ini dalam kunjungan apa Pak Dalam kunjungan Wisata Religi Yang Lokal Pak Oh iya Ini dari mana Pak Dari Jonoge Jonoge Masjid Nantinya kita Habis gini Langsung Tur ke Jawa Oh gitu Ini dengan Bapak Siapa Sucipto Sucipto Dari mana Pak Asalnya Dari Sidera Sidera Oh iya Oke Pak Makasih banyak Assalamualaikum Assalamualaikum Oh iya Iya Ya Kesebut Yang dikatakan Tadi Bapak Ini Mereka Berkunjung Di Kompleks Al-lahirat Makam Guru Tua Dari Sidera Kalau Menang Markir Nanti Juru Sama Saya Iya Tengkak Siki Rombongan Bapak Tiga Memang Biasa Disini guys Teman-teman Banyak Yang berkunjung Dari Luar-luar Kota Daerah Kota Palu Untuk Mengunjungi Makan Ataupun Kompleks Area Al-lahirat Sajufri Oke Teman-teman Nah Ini Palu Plaza Sebelah Kiri Saya Sebelah Kanan Bukan Biar Teman-teman Oke Nanti Kita Masuk Di Daerah Sana Daerah Balu Plaza Ini Menjual Pisang Dan Si Mino Oh retract Masuk Di